Pembangunan infrastruktur merupakan hal vital bagi pengembangan daerah. Pembangunan fisik pun memiliki peran strategis dalam menilai kinerja pemerintahan. Sayangnya infrastruktur justru menjadi kendala kinerja pemda karena kelalaian pengawasan. Sebuah jembatan yang berada di atas sungai Delhi Medan Amblas pada awal Juni lalu. Seorang pengendara sepeda yang melintas di atasnya terjatuh ke dasar sungai. Korban berhasil diselamatkan meski terluka akibat benturan puing bangunan. Jembatan yang menghubungkan jalan Brigjen Katamso dan jalan titik puing Medan Johor ini ambruk akibat termakan usia. Beberapa bekan lalu, sebuah jembatan menghubung dilintas Sumbawa Amblas pasca terjangan banjir bandang. Agar dapat tetap dilintasi, warga menyangga jembatan yang menjadi akses menuju pelabuhan rombo ini dengan kayu. Banyaknya kendaraan yang melintas dikhawatirkan akan semakin mengerus konstruksi jembatan ini. Jembatan merupakan satu struktur yang dibuat untuk menyeberangi sungai, jurang, rel kereta api, ataupun jalan raya. Dan sebagai negeri yang memiliki wilayah luas, jembatan adalah salah satu infrastruktur penting. Namun mengapa banyak infrastruktur yang notabene berperan strategis untuk penggerak roda ekonomi ini minim perhatian. Table handker ini juga bisa putus karena fatig ya, jadi penguruh fatig. Dimana fatig itu juga bisa macem-macem, fatig itu adalah kelelahan bahan. Jadi fatig bisa karena beban lalu, lintas yang lewat misalnya ya. Dengan bahan baku, dengan kualitas biasa, serta kondisi alam yang tidak menentu, fisik jembatan haruslah dirawat secara peridik. Tetapi, bila di ibu kota saja perawatan infrastrukturnya tidak dijaga dengan baik, bukan tidak mungkin kualitas infrastruktur di daerah akan lebih diabaikan. Faktor keamanan fasilitas publik memang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan Pemda. Jadi jangan sampai fasilitas yang seharusnya menjadi penggerak biduk ekonomi ini, justru menjadi bumerang bagi daerah karena minim perhatian. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7